Walu hidup sebuah jago mau rekomendasiin buat kalian yang lagi nyari tempat top up murah, aman, cepat, dan terpercaya ada toko wendygg.com teman-teman disitu buat kalian yang lagi nyari kupon one patchman murah, jaminan murah kalian bisa langsung cek aja untuk lebih detailnya kalian cek di kolom deskripsi dan bukan cuman itu aja toko wendygg.com ini menyediakan juga banyak game-game pocher lainnya, kalian bisa cek sendiri untuk link resminya kalian bisa cek di kolom deskripsi Assalamualaikum malam maluk hidup semuanya dan kembali lagi di channel BGAMING CHANEL yang gak jelas kabar tapi yang jelas channelnya ada di video kali ini bukan kompetisi lintas server sabar, ini besok teman-temannya, gue tadi abis ikutan nebak aja tentunya di game Monkey King Arena Heroes teman-teman semuanya ini lumayan menarik cuy BP41 lawan 39 yang terkuat dua orang ini tapi lu lihat banyak yang milih dan jagoin yang Bang Zed 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 dimana dia yang kemarin udah sempet gue spill sedikit ya pake Awakening, Yan Duo dan juga Demon Bull teman-teman besok kita akan coba lihat teman-teman ya besok ini kompetisi lintas server besok karena hari ini ada event jelajah tadi tuh ada pengumumannya tuh zona barat telah hadir teman-teman jadi hari ini gue akan coba untuk dapetin apa? talenta baru teman-teman yang dimana talenta baru ini para Sultan sih udah pada pake ini rambut gue gak ngapain nih pada-pada pake ya pada pake talent ini jadi harusnya nih talent bagus banget teman-teman ya harusnya nih talent bagus banget jadi kita akan coba langsung saja eh bentar nih gue baru banget login guys bentar guys ya bentar guys ya bentar-bentar-bentar bentar-bentar kita gacahin dulu ini sekalian daily coy ini sumpah nih udah kayak kagak peduli lo gue gacah gini coy mau merahnya siapa kagak peduli gue mau oranye siapa udah udah kagak ada yang dibutuhin guys kayak yang penting mah daily aja gacah sehari 20 kali cukup gimana segala macem cukup udah kagak ada yang di target-target aja dari gacah coy semoga aja ada gacah pembaruan nih semoga nih ini coy 4 karakter kan udah keluar semuanya ini limited dari 4-4 fraksi ya semoga aja nanti ada limited versi 2 cuy jadi ada limited baru lagi dan semoga karakter-karakter limited yang V1 itu kayak Neza, Putri Mahayuri, Diting dan juga Knight Grace itu bisa ada disini temen-temen harapan gue sih ya limited general V1 atau season 1 lah udah kelar nih 4-4 nya nanti keluar season 2 yang season 1 nya kayak Neza dan temen-temen itu bisa digacah lewat sini itu harapan gue sih harapan gue ya nanti keluar semoga aja kali aja kan jangan-jangan emang GM nya nonton gue cuy waktu kemarin yang event apa bener sesuai yang gue ngomong apa bener diadain jangan-jangan guys makanya gue bilang nih jangan-jangan jangan-jangan cuy kita ke zona barat dulu ini hari pertama guys jadi kayaknya gak akan ada banyak misi ya tuh gak akan banyak guys stok penukaran ini pun gue ada berapa sih ada berapa ini udah 5 yaudah gak seken deh 5-5 nya gak apa-apa karena gue gak gak ini gak lagi ngincar eventnya sih gue pengen ngambil itunya dulu eh kemana ini eh kemana sih bro pusing kepala gue lah lah macet kemana sih jalannya ke atas ah kocak bet dah kemana dah oh kesini oh disini astagfirullah apa itu gak keliatan anjir ah buruk cok kagak dapet koin-koinnya guys tapi tenang koinnya gue bisa nukerin teman-teman karena kan disitu 2 1 2 kita kan butuh 3 ya kalau mau jadi token hijau ya masing-masing butuh 3 teman-teman untuk ngambil talenta dan pilihan draft memilih yang dimana gue akan ambil untuk si talenta terbaru tenang gue punya koinnya kok ini gue ambil 1 kok gak bisa ya harus 1-1 ya oh yaudah gak apa-apa itu 2 yang tengah 2 lah ah gue takut nih gue takut salah cok kalau gitu tuh ngelag gue gitu anjir ini 2 oke ini 1 oke ini 1 gitu kan oke nice udah punya masing-masing 3 kita tuker dikang hijau nice kita tukerin talenta atau draft kita akan ambil ih sumpah nih kagak worth it banget apaan talenta memilih ayat box atau talenta cuman ya awal ininya sebiji doang seharga talenta merah ini mahal banget gila sih ininya 3 eh pilih salah satu dari tuhan pilih lu pilih ini apa ini anjir banget tapi isinya 4 sih oh paham paham wah gue gak tau ini tuh jadi isinya kalau lu klik ini lu pilih yang atas tek itu dapetnya kalau yang box warna emasnya itu dapet kali 4 berarti 12 temen-temen ini dapetnya 4 cuy 4 memilih oh kalau talenta udah dapet semua ya misalnya talenta udah kelar semua sih worth it aja sih kata gue ngambil yang ini cuy dapet 4 soalnya lumayan buat apa buat upgrade ini sih gear sih lu kan kemarin nonton tuh ya yang gear butuh berapa butuh 12 masing-masing kan merahnya tuh gila sih jadi ya mungkin worth it worth it aja temen-temen ya itu seharga 1 talenta 4 puisi yang merah cuy agak wow ya wow sekali harganya yaudah ini gue juga gak nanti ini gue akan terusin sendiri aja gak akan gue bikin video karena gue pengen ngambil talenta baru cuy ya yang dimana setelah kehadiran talenta itu gue gak belum sempet punya temen nih dia ya jika berada di barisan depan akan konversi 100% defense menjadi attack jika berada di barisan belakang akan dikonversi 30% attack menjadi defense kalau gue pake yanluo yanluo gue lebih baik taruh depan apa taruh belakang kalau taruh depan defensenya eh dikonversi itu artinya defensenya hilang apa gimana sih cuy konversi cuy jika berada di depan akan konversi 100% defense menjadi attack paham gak jadi defense gue 0 tapi attack gue 100% dari defense kalau ini mah cocok buat neiza kalau kayak buat kayak yanluo yang bisa mati maksudnya apa ya worth it guys kecuali kalau taruh belakang tuh taruh belakang dia makin tanker cuy karena attacknya 35% dikonversi menjadi defense jadi semakin tanker walaupun cuma 30% cuman kalau yang ditaruh depan nih misal si kalau neiza sih oke lah neiza tuh kan bisa bisa hidup lagi hidup lagi hidup lagi itu gak apa-apa gitu defense 0 pun asal damagenya memang gila pun menurut gue gak masalah sih ini kalau ditaruh ke yanluo kalau ditaruh skeleton masih oke sih skeleton gak bisa dipilih ya kalau dia awakening 3 itu masih oke sih cuman yanluo erlang yang maksud gue masih bisa di di target buat di damage itu gimana defensenya 0 mah add to damagenya masuk semua gak meninggoy langsung cuy cobain ya cobain ya coba gue taruh yanluo dulu deh oke ini gue ambil ya emang target gue dia dulu aja penasaran gue penasaran asli cuy talenta mana aduh ini tuh harus pake talenta draft guys harus ada yang gue gabung sama di sama pedasnya racun tuh harus gue gabung dia guys ini apa sih efeknya debuff inflectionnya gue singkirin dulu deh debuff inflectionnya kita pake yang baru ya oke kita pake yang baru nanti paling gue cari draft kombinanya lagi nih buat samadi sama pedasnya racun nih buat di kombinasi baru kosong 1 slot lagi baru masukin talenta apa lagi temen ini banyakan talenta oranye nih di yanluo go guys dodge go lah masih main dodge go ini dot emang oke lah dot wajib temen temen damage poison bukan dot damage poison itu lebih ngeri banget sih oke lah oke cukup ya nanti gue coba testing pake Neza Neza kalo Neza buang siapa ya kalo gue pake ke Neza yang dibuang apa ya ini udah full juga cuy wukong kah wukong normal attack dan combo bagus banget soalnya kalo main combo ini guys like aura aduh jangan nih kalo jadi perempuan aduh pusing cuy kalo di pake Neza yang dibuang talenta apa ya sharp eye itu apa sih yang immune ya immune control ya boleh deh nanti nanti kita testing ya coba kita testing di arena dulu 100% defense di konversi ini agak unik sih menurut gue eh line up gue aja belum gue benerin guys tapi gapapa deh kita testing aja ya line up gue aja caka-cakan cuy masih pake 1000 hand agak jelas buildnya anjir nih anjir nih ini ya sorry sorry dah sorry dah gue masih mager nih buat benerin line up coba bentar ya kita taruh yanluo gue berarti defense nya dikonversi 0 nih dikonversi 100% jadi damage katanya ya coba nih gue agak bingung coba oke iron seed gue pake yang huang xiang rong cloud rub ampus loh oke nizza dia gak ada energi sih ah jadinya lu lihat langsung meninggoy anjir wah damage nya boro-boro sakit cocok wah gue yang sakit ini mah guys anjir ya lemah banget guys eh sumpah kagak worth coba kalau ditaruh ke yanluo kayaknya guys talenta baru guys skip 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 gue kepo dah soalnya defense nya konversi jadi damage artinya 0 coba karena 100% 100% apa 100% itu guys makanya gue agak kok ini agak unik sih kalau dipake ke yanluo ya erlang emang damage nya sakit cuma defense nya 0 lu lihat tadi aja kena basic aja langsung meninggoy anjir ini buang siapa ini buang yang perempuan perempuan dah kita buang dulu kita pakein coba ke Neiza ya ini gue pake yang perempuan deh biar makin tebal oke kita testing ya penasaran gue pakein ini talenta baru nih cocoknya buat apa gue tuh masih suka nanya anjir coba lawan abang tadi deh abang tadi tuh 5 juta mana ya oh dia ada yang 47 nih 47 guys cobain ya lawan coba Neiza first run deh cobain deh ini Neiza defense 0 nih ini berarti Neiza gue defense 0 penasaran gue apa garnet sebeda 100% defense dikonversi jadi wah wah apaan tuh warrior nya kocak sweet jadi nol energi gue guys energi Neiza gue nol wah dia pake ituan lagi jadi bisa ulti dong Nah Nah lo basic attacknya cuma 12 ribu Dia ulti 500 ribu Gapapa Kalau Neza mati gak apa-apa guys Gak masalah Lo liat yanluo gue Ya elah mati juga lagi Tapi seenggaknya gak kayak match tadi Di basic langsung meninggoy Ini makanya nih Talent baru nih buat apa fungsinya ya Gue pasti nanda tanya loh Apa kekuatannya Worth it buat siapa Karena senjata makan Eh apa pisau Apa sih bahasa itunya cuy Bagaikan 12 mata pisau guys Ya Allah Ya udah lah Gue belum ada waktu buat build lagi Nanti gue build lagi tenang-tenang temen-temen ya Tenang nanti gue build lagi temen-temen Cuman ini talent baru jujur gue masih gak ngerti nih Ini buat apa Buat yanluo menurut gue gak banget Defense nya karena jadi 0 Dan langsung dibantai Tapi kemarin gue ngeliat disini Nekroserver Itu yanluonya Pakai talent baru bang zat zat Makanya gue ngikutin Penasaran Tapi kita liat aja besok Bagaimana aksi dari yanluo bang zat zat Yang dimana talentanya Dia pake talent baru Mana sih kemarin Lah diganti anjrit Eh kemarin gue sempet ngintip loh Dia pake coba Lah dia gak pake talent baru Eh Oh dipakenya ke Thousand Hand Talenta barunya Eh sumpah kemarin Kemarin pake dah Atau gue salah ya Gue gak apa-apa ya Banyak Atau gue gak apa-apa ya